Hai akhir-akhir nih secara amdan itu memperbanyak bisa ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan secara sengaja sering memperbanyak naskah sehingga salahkan Jum'atan tengg satu kampung pembinaan ya sehing jumlahnya itu dunal arfain yang jumlah penduduknya itu enggak sampai binten 40 ini penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti gak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ini diyakini oleh kitab Fathul Mu'in beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40 kampung itu ya boleh Jum'atan meskipun enggak sampai berapa 40 saya sering diberi pertanyaan begini saya punya temen dia di pedalaman Kalimantan dulu sekolah itu ratau munggah gak tahu munggah ya pengen Rengking tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan kalau dulu disebut ilegal logging jadi dia ya pokoknya mana manfaatkan kayu hutan mungkin oleh negara disebut maling tapi kalau oleh santri ya manfaatkan rohmati pengheran dulu dulu singkat cerita itu dia karena santri dia ada Jum'atan itu enak mau Jum'atan nggak sampai 40 juga tidak mustahutin singkat cerita dia tanya saya zaman itu masih pakai surat dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau dimu'in di bakrib itu harusnya sholat duhur kalau nggak sampai 40 kan sholau noko mereka sholat duhur tapi masyarakat yang disitu yang gilem sholat yang mau sholat itu menolak alasannya Pak Pak Kiai Jum'at-Jum'at kok duhur kalau Jum'at-Jum'at ya Jum'atan Jum'at-Jum'at kok duhur mereka enggak mau terus saya bilang ya sudah Jum'atan saja kata saya gini Jum'atan saja kata saya gini ya terus Jum'atan sampai sekarang nah tentu saya sebagai apa orang muta akhirin orang akhir mencari pembenaran itu di kitab Fatul Mu'in kalau sekarang di kitab Tadkirun Nas yang sekarang populer itu kitab Tadkirun Nas disarang dipakai di di internasional dipakai fatwanya Hakti Talhabsi itu memang yang menyuruh duhur bukan bukan apa menyuruh apa Jum'atan bukan bukan duhur ini nanti saya bacakan ya ini kalau di Mu'in halaman 40 nah ini apa taswirul masa'il atau taswirul masa'il saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat yaitu di Fatul Mu'in kemudian nanti saya takuyah dengan beberapa takbir di Iana dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minnah yaitu ahli sunawal jamaah dan di asese oleh ulama-ulama kita yang masih hidup ini kalau wajah ya kalau yang di mu'in itu ikut kauluhu biarbainan ya halaman 40 yang kauluhu biarbainan kalau wajah ya jadi mulai sekarang nanti mengkaji babel Jum'ah karena ada banyak masalah sarat sanya Jum'ah adalah wuku uha biarbainan tumibane Jum'ah biarbainan kelanwung patang puluh miman tan aki itu bihim al Jum'ah miman sanging wong tan aki itu kang tadisah bihim kelawan man man sing jumlai arba ini wapu al Jum'ah itu Jum'ah walau marto senajanto orang-orang sakit maksudnya woyah walau marto gini dalam logika pekeke Jum'ah tan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib enggak yang roto ileng-iling tahu ngaji santri pedotan lah pokoknya roto ileng yang bisa mengesahkan Jum'ah tan itu yang wajib Jum'ah tan apa yang sunnah Jum'ah tan nah itu kriminalis sampai ngaji Rahatom itu itu kasus karena sekarang orang sakit itu wajib Jum'ah tan enggak enggak makanya disini disebut walau marto jadi goyah walau marto meskipun orang 40 itu semuanya sakit yang harusnya berstatus tidak wajib Jum'ah tan ya orang sakit itu wajib Jum'ah tan enggak enggak tapi kalau Jum'ah tan 40 sakit semua itu Jum'ah tan enggak salah berarti Jum'ah tan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak enggak wajib makanya dikai goyah walau marto meskipun yang 40 itu semuanya sakit karena marto itu jama-jamaannya marit di bab Jum'ah tan itu ada beberapa hukum yang unik saya ulang lagi ya Jum'ah tan itu bisa sah itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa Jum'ah tan tapi disini dikatakan walau marto meskipun mereka orang sakit padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa Jum'ah tan jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal balik batalnya karena ngentut atau diantara mereka ada ummi yang enggak mau belajar Quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi enggak mau apa belajar namanya kosoroko fit ta'alem dia pepeko ya pepeko itu disalahkan syariat maka itu juga enggak salah tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhat cek ummi ta'alem cek ora cek taksir cek ora sepodo rasai intah nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya sekarang misalnya khutbah itu khutbah itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar enggak syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 orang 40 harus dengar yakin yakin isma ini kaya tapi taruh dari sertifikat enggak meyakinkan kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masjur apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini karena yang didengarkan mustami ini itu suara mic bukan suara kiai justru dengan pakai mic itu kan lon-lon kalau pakai mic banter kan kewong perang sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara pak kiai pak kiai enggak ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak pelan enggak pelan lalu yang jauh kok dengar itu karena apa mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic aku lho kok enggak kek kan enggak ini diskusi ini kan masalah ilmu-ilmu itu betul konsensus dulu Rasulullah kalau ngajar seperti ini banyak aroaita di koran juga banyak kul aroaitum memang mustami itu diberi hak memberi pendapat makanya di koran itu banyak kul aroaita aroaitum aroaitani kalau kanji nabi zaman sugeng itu sering sekarang enggak gaya-nya rapati alim rapatinya alim tak kok enggak ditentang kok muridnya kok ilmu nintek dulu itu biasa nabi iya nabi kalau kalau diskusi itu seperti itu ya kadang tiba antah karena misalnya masyur al-qotil wal-maktul finnar yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka sahabat ya usul corosan ini mensumasi hadha al-qotil ya rasulullah fama balul maktul okelah kalau yang membunuh di neraka masa yang dibunuh juga di neraka mereka yang mensumasi padahal rasulullah yang ngentikan tapi nabi kan enggak mungkin kehabisan ilmu ya tenang saja sampai disumasi ya tak upah Allah minna minkum terus nabi ngentikan sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung semuanya mentalnya kotil dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang itu semuanya mentalnya kotil yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib mentalnya kotil enggak? ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua iya enggak? ya iya mentalnya kan pembunuh semua cuma yang satu sial ter makanya nabi ngentikan al-kotil wal maktul finnar yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka kalau sohabat itu kan nasuman somasi pikirannya sohabat maktul itu mazlum maktul itu korban kenapa harus di neraka faham? makanya tanya kenapa? oke ya rasulullah kalau kotilnya di neraka lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? nabi jawab innahu kana harison ala kotli sohabibih karena yang maktul ini yang terbunuh pun mentalnya pembunuh faham ya? ya saya ulang lagi ya di bab Jumatan itu unik ya ketika orang 40 itu sebagian al-mardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan Jumatan itu pun sah nah sekarang kalau tak balik perempuan itu wajib duhur enggak? enggak jawab saja wajib wajib duhur enggak? wajib duhur enggak? wajib duhur enggak? wajib duhur enggak? nah itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur? katut goblok perempuan itu wajibnya apa tadi? duhur Jumatan enggak wajib kan? iya nah ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? iya tidak berarti melakukan sesuatu yang enggak wajib menggugurkan hal yang wajib aneh enggak kalau dalam kaedah pikir nah ini kan berarti saya ulangi lagi ya perempuan wajibnya? duhur Jumatan wajib enggak? tidak setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? tidak berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib hal yang wajib wajib pakai Jumatan itu sebulat ya karena kalau orang rakyat itu sudah salah itu sebulat ya hukum Jumatan banyak yang unik alasannya apa? di sara-sara fakir itu alasannya gini dok lian nal Jumata askotot alfardo anil kamilin falian askotot anwiril kamilin awal alasannya gini dok Jumatan ada libatan yang keren ya orang-orang yang sempurna maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul sebenarnya rojul, akil ini kalau dalam fakir disebut rijalan kamilin orang-orang sempurna sempurna maksudnya yang beriwakan sempurna lanang tenang Pak Baswari maksudnya beriwakan orang-orang yang hamdani orang-orang wedok kurang lanang ya Jumatan itu ibadah yang hebat mereka li anaha askotot alfardo anil kamilin maksudnya fardo duri anil kamilin Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan ferdunya dur dari orang-orang yang sempurna Pak Baswari, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba kamu ini durnya gugur semua enggak? gugur, karena melakukan? kalau orang-orang sempurna saja ferdunya bisa digugurkan oleh Jumatan apalagi orang yang enggak sempurna yaitu perempuan jadi logikanya bukan logika iya iya tadi wajib tidak wajib tapi li an aljum atai kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya gugur dari orang-orang yang sempurna apalagi orang yang tidak sempurna malah buyuti gugur itu logika yang dibangun orang-orang tapi tentu kita mengikuti tradisi guru-guru kita biasanya guru-guru kita itu rontok-rontok antin orang wedok jembatan saya ingin kota terakhir ini Jumatan jadi repot tadi sebenarnya kalau zaman nabi itu perempuan itu sholat terbaik dirumah tapi sekarang kan enggak mau juga dirumah jadi di bab Jumat itu banyak yang unik nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya terutama yang masih anak-anak karena logika seperti ini itu kamu tahu fekehnya enggak ini sudah kadung ahwalu masyaihina setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkani ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan saya ulang lagi ya guru-guru kita entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota terutama ngalami ini kan di kota setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini enggak enggak sariah paham ya perempuan Jumatan itu enggak enggak sariah enggak musyarok enggak disariahkan tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong taruh saja misalnya gini zaman nabi itu misalnya ada perempuan yang engkak jadi hai atin enggak boleh sholat jamaah di medjid kalau enggak boleh itu namanya apa coba dalam fakta enggak jawab saja haram kan yang engkak loh ya yang seneng bujini wongol kalau orang engkak niyati sholat ke medjid mergo seneng wonglanang liyaw itu haram enggak tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat nabi enggak nyuruh iade berarti artinya apa dia secara salah kan melakukan barang haram itu saja enggak disuruh mengulang paham ya apalagi tadi yang enggak haram jadi itu fakih fakih itu ya unik makanya di fakih-fakih nanti ada kaedah minal manhi malayuptil diantara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan agan atau membatalkan ibadah tertem misalnya ada nih daul jumah ada kadung agan waw akbar waw akbar terus tangkang beli rokok atau beli es haram enggak haram karena transaksi pas adhan itu haram terus jual belinya sah enggak salah itu di fakih masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal sama kalau kadung perempuan jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu terlalu dilarang tertentu ya karena kadang halal betul yang waras kan halal kan yang kok dituluh rai halal sampai rai tapi kita dituluh sekarang mana ya nah itu kan jelas nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa mengulang ya makanya ngaji itu yang detail ya karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya ya seperti itu apa ya pokoknya harus ngaji lah gak iso zaman mau ngapalah kok ikutu ngaji tapi setelah ngaji banyak saya mohon sekali apapun alim anda dari tek dari ibarat usahakan ngaji itu ahwalul masyayyah guru-guru kita kayak apa pilihan hidupnya karena mau gak mau guru kita pun kalah sama konsensus misalnya anda jadi kayak di Jakarta trennya orang sudah sholat jamaah perempuan sholat jamaah semua Jumatan mau apa coba kamu larang itu senengnya necid gak gak senengnya ngomol yang dugem malah pusing kamu syariatkan tek syariat itu sebaiknya perempuan sholat diru coba mau gak mau kamu kan harus ngambil sikap mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalin segilim ragilim kayak ada perempuan harus kerja karena si Lanang nganggur jadi PNS nanti di kantor Lanang itu kumpul gak haram si Lanang itu nganggur melarat dikuya lorok kemudian gak haram lapa ini jamin gue tau wah malah lorok itu harus ngharap itu malah kamu jamin itu menengahnya kok sawangannya gak nanti mongkar sawangannya juga kreatif bingung mongkiai kok bingung ini masyarakat memang mau gak mau kita ini juga terkoptasi oleh keadaan makanya harus ngaji yang banyak orang melahirkan itu wajib mandi gak? wajib gak? wiladah termasuk yang yang menjadi wajib mandi gak? kan keluar mani iltiko ul sitanen terus melahirkan kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? alasannya lucu liannal wala jaman yun mun agitun mereka anak itu kakek kote mani yang ngus menggumpal lah iya orang mau itu mani jadi gak bu enzal kan? wajib mandi gak? wajib sama anak itu wajib mandi mba tak rukar rukar tapi gak bisa bantah lucunya orang ini gak bisa bantah wajib mandi alasannya liannal maniyah liannal wala jaman yun mun agitun sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi wajib mandi wajib ratu mamani ya telung kiloy ini mamani yang sudah menggum adanya-adanya berulang peki mba sepoh-sepoh ngerti kan ngono tapi gak bisa bantah wajib mandi wajib mandi wajib mandi wajib mandi wajib mandi wajib adanya biar sama mengasiki ilmu jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik dulu rasulullah itu kalau ngertikan ya rilek kadang sobat tapi bantahnya itu bantah istibana cari kejelasan istibana gak apa-apa tapi bagus itu baca rasulullah itu kalau ngertikan itu sederhana tapi itu tadi jadi kemana nabi mudah memaafkan kali itu urusan apa pribadi tapi kalau khat kuah yang ditindas atau disepelekan itu nabi akan marah besar dan ketika beliau marah besar gak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya kan jeng itu masyur itu ikhmar wajib nabi terpinggung betul misalnya nabi tentang nabi misalnya mulang mulang itu mengajar khutbah itu kan mengajar dulu khutbah itu dibuat cara nabi untuk mengajar beliau sedang terangkan iqbal itu kayak apa tolak itu kayak apa riba itu kayak apa kalau ngomong dolanan polpen sepelelah bahkan orang yang bilang ke temannya ansit eh nabi ngerti kan dia menang itu maluk disini yang ngomong padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam makanya nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik ila kul tali sahib ya kayu maljumati ansit walimam yahtub fakat lahor mesyur itu kan ada pas nabi merangkan ilmu ada yang main pasir apa ya pasir di garis-garisnya dulu kan gak ada keramu itu nabi juga betul karena nabi gak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan samin dolanan polpen dolanan kertas dolanan pasir itu tersinggung betul jadi nabi walurusan ilmu itu tersinggung bahkan ketika kutbah tetap orang-orang kancang ya menang-menang nabi ngerti kan sing ngingatkan kebaikan pun ini dimarahin sama nabi kenapa tetap dia menyaingi ngerti kan kan apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngerti kan tandingan kan luking anda ini kancang tetap jadi ngerti kan tandingan ya sudah harus menang semua kalau itu ada yang ngomong ngomong salah dibaruh dia angkepung lio kan makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu saya beberapa kali ngajar kisaran misalnya ada anak terlambat bersalaman sama saya saya rata-rata menolak karena nggak fair mau yang datang awal saja nggak saya beri hak salaman kalau yang terlambat malah saya beri hak salaman itu kan nggak fair kan lucu kan masa yang terlambat malah punya hak salaman hal-hal seperti itu harus harus fanatik apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang apa sudah hadir itu nggak boleh seperti tadi kenapa nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansi itu kan peringatan yang baik tapi nabi mengingatkan kamu salah lah jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya nabi kalau urusan ilmu nggak nerima kalau ada orang nabi nggak fokus itu nggak nerima berguna nabi sesuai garisnya Allah ta'ala inna fi la ligala zikro limangkana lahu qalbun awal qassam'a wa huwa syahid jadi koran itu bisa manfaat jadi koran itu bisa manfaat bagi orang hatinya kalau mendengarkan fokus awal qassam'a wa huwa syahid ya itu kemana fokus wah kalau itu nabi marah besar makanya ngantikannya ulama-ulama wa ilha takal lama kalau nabi sudah ngantikan faka'an nama ala ru'u sihimu toir seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang jadi suhabat itu mengeneng seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau suhabat gerak burung itu terbang jadi semuanya diam seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang sangking diamnya apa sangking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'u sihimu toir karena nabi tersinggung betul kalau ngantikan ilmu bayangkan kan ngantikannya ilmunya nabi itu kan taruhan surga dan raga karena beliau menjelaskan aqtoreq ilal janah jalan menuju surga aqtoreq ilal ridawah jalan menuju diridani Allah kemudian disaingi oleh orang kenalan jalan sangking pundi namanya rambut bukan hanya orang soh nanti kali nabi tentang surga dan raga disaingi kenalan kenalan bareng aja ya kena hal-hal seperti itu orang awam kadang nggak berukah jadi apa ya sepele tapi itu mengganggu betul kan lucu kan nabi ini kan ngantikan surga dan raga disaingi kenalan bukan lucu kan harus kriminal besar ya cuma kaya-kaya nggak perlu niru kayak nabi ya karena kualitas ngantikan ini orang kayak nabi ya tapi orang awam ya harus tahu diri lah itu kan orang kayak rana waktu kenalan kau kan ya ya bisa itu sehingga jadi perdebatannya ulama usul fakih sehingga jadi perdebatannya ulama usul fakih ini ku kanjing nabi Muhammad SAW itu kan nggak punya waris sih buatan nggak ada waris dengan arti nggak ada orang yang sepersis nabi sebab ini ku kalau nabi itu nggak nggak akan tersamakan gitu atau disamai siapapun setelah kanjing nabi misalnya khutbah Jum'ah ya khutbah Jum'ah itu mendengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ada orang yang bubar itu dikritik kemudian nabi pas khutbah berarti kalmiri itu jika ada kutbah kalau ada kutbah kalau ceritanya kalau nabi ini pas khutbah terus wonton tiang misalnya kutbah Tailat dan kutbah WC itu caranya maju maju sampai nabi Umir Sani nak engkau terus ngekei kode buatan ngomong maksudnya ngekei kode nak nabi ku perso gitu terus ngomong maksudnya pokoknya maju ku nunjuk na nak dikini pamit maju ku nunjuk na nak dikini pamit tapi raksa amatur kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain nabi misalnya ulama misalnya itu seperti nabi yaitu ulama berdebat enggak, enggak akan seperti nabi sebabnya ku meskipun rata-rata ulama ngerti kan adhan jadi imam itu abdul di muaddin imam nak cari yakinannya jenis kan muaddin imam itu abdul di apa ini apa muaddin kan jadi imam itu sana keren dan gaya pemenang imam jumat gendain di wong ake setelah ini terlambat miyak wongan gaya lalu ini cara fakih ini kusunat ini kalau hukum fakih yang hantiraca cak hantir mati jadi nak cari fakih ini itu imam kesunatan tukang guri terus tukang guri miyak wong jadi macam hukum itu tidak, hukum yang harus itu imam kesunatan tukang guri apa ngarep? imam loh guri jadi alasannya nak tukang yang awal suai-suai wibawanya hilang yang terakhir wibawah wong nak wibawah tak tukang ngarep tukang guri apa yang terakhir itu nak cari fakih itu imam itu kesunatan tukang guri terus miyak wong jokit tak sui-suwi terus ngamuk maksudnya khutbah itu terus ngamuk itu macam itu itu dalam pendapat sebagian fukuhai itu mengkritik afdul imam alasannya Rasulullah itu tidak pernah tapi imam jadi ke mana mau adin mau niru bilal nak imam niru ganji nabi jari-jari sebagian untungnya pendapat itu dianggap lemah dianggap ulama yang kurang terpelajar tetap afdul adhan alasannya nabi tidak ditiru jama'ah itu tidak menontonannya jama'ah itu mau berdoa kifayah atau sunat mu'akadah pokoknya ulama' itu antara jama'ah itu sunat mu'akadah atau berdoa apa itu nak nganti sing adhan kajian nabi itu sudah diberdoain jama'ah itu dianggap lemah tidak segera wajib-wajib jadi wajib jama'ah itu dianggap lemah karena nabi jama'ah itu berdoain jama'ah itu berdoain kalau diudang nabi ditinggal turuh nah tapi tidak segera udang bilal untuk turuh wajib jadi ulama' itu saya mikir jama'ah itu ulama' itu tidak usah GR saya itu orang nabi jadi tidak menyentuk santri ratakkah jadi jadi orang itu itu sadar senangannya menghadapi nabi saya itu kurang senang dalam hal ini saya kurang senang menghadapi nabi karena ini kadang saya mengajarkan saya sering menghadapi kiai orang tidak menghadapi kiai saya tidak menghadapi kiai saya tidak menghadapi kiai tapi biasa saya kiai musuhnya nabi di musuhnya seperti abu jahal saya tidak ada dalil bukti kalau teori saya benar saya pastikan benar meskipun ulama' lain boleh menentang pendapat saya nabi ini kalau contohkan beberapa hadis mu'ad bin jabal ini hadis mu'ad bin jabal itu nakbar makmum nabi sholat asar ini itu mulai fa'amma masjidah qomih sholat iada itu sholat tertua di dunia islam sholat di baleni kemudian nanti sholat iada itu hampir 4 tahun kemudian sholat ngimami rien rien kalau zaman di pondok itu rien kadang-kadang ngimami 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 terus makmum makmum kita sering ada sholat di kankang ngimami buju kula kadang ngimami anak kula dan suruh mu'ad bin jabal itu makmum nabi terus pulang pulang terus fa'amma masjidah qomih terus di kampungnya beliau jadi apa? imam berarti kan sholatnya sholatnya apa? ya ada sholatnya ada itu boleh jantung asar ada sebab jadi sholat berasar itu kan tidak boleh kecuali ada sebab termasuk sebab ada itu mau mu'ad makmum nabi pulang asar pulang ngimami keumih begitu juga maghrib banyak yang sholat makmum mu'ad itu orang yang untanya ditinggal dengan tegal dengan alas dengan dengan yang kesusul pada urusan pada urusan mu'ad itu ini cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah walaupun saking sui mu'ad itu ada dia ada tinggal mu'ad dibalap jadi misalnya surat bakoroh diselip bakoroh dilawan kulhu pokoknya kita tenang bakoroh dilawan kulhu kan otomatis keselip keselip ya si mu'ad ini sahabat mu'ad ini pede sekali sampai beliau menghentikan apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafek itu mengomentari si Arabi tadi itu munafek karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai itu munafek ya orang Arab kalau ngukumi kan gak bahasa-bahasa apa orang Jawa narah cocok memenuhi gendok orang ajar orang jelas orang jauh kaget orang Arab itu memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah jadi misalnya mereka cocok ya musrik kafir munafek orang Jawa kan gak misalnya mereka cocok mengambil orang yang orang mana mereka cocok sedangkan orang jelas terus misalnya mereka cocok ya orang anggur pokoknya mereka menghindari bahasa-bahasa yang ekstrim itu munafek dari mu'ad walhasil terus lapor Nabi orang Bedwi tadi lapor Nabi mu'ad dipanggil itu kata Imam Bukhari Nabi itu gak pernah semarah itu mu'ad dimaki-maki nabi dimarahi afadta nun anta ya mu'ad afadta nun anta ya mu'ad afadta nun anta ya mu'ad sampai tiga kali afadta nun anta ya mu'ad kue itu tukang fitnah kue itu tukang rusak agama inna mingku munafirin diantara kalian ngajak agama tapi tidak ada orang melayu sangka agama yuk merguna sholat kesewen kue itu nak sholat itu maka sadihis maju kesewen kue itu nak kesewen kue itu nak kesewen uang merasa menang sholat ya itu akhirnya kaya 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 sholat cepat nah itu yano deli dari sholat cepat itu paham ya jadi sholat cepat itu hadithnya soh haeg padaku katakan es ada sholat uang kesewen lana mesholat ulang berarti Soalnya Karena selalu sering berjumpa sama anak-anak itu Jadi masih sukses Karena mereka tidak menanggung Karena tidak enggak Untuk mereka tidak pernah dikalaukan Mereka tidak berpikir Bagaimana mereka menanggung Karena mereka yang menanggung Karena mereka tidak menanggung Sama mereka juga Jadi mereka menanggung Mereka juga mengatakan anaknya Jadi mereka lakoni kalau ngaji lagi ngurungnya akhirnya ada pikir, waduh kok ada yang lalu? ya, saya mengajikan pengajian saya sedang mengaplikasikan ilmu ini, yang lalu ada yang mengaplikasikan jadi, saya berdua saya mengaplikasikan lalu, kalau mau ngaji kalau mau ngaji kan mulai, orang kedua sama anak, sayang, saya sudah mengajikan anaknya bakso berarti sudah mengaplikasikan ngaji, kok ada yang lalu? kalau mau ngaji, malah Mbak Hasim Akshari, Mbak Mahfudar, mas itu mengajikan Mbak Soleh Darat, Mbak Soleh Darat itu mengajikan orang sebuahnya, terus warisnya, disini-isini waris jadi, kita berdua-dua sebuahnya saja ini, saya menikmati kemungkinannya lho rata kayak orang jadab, orang sholat saya enak, kemungkinannya lho rata banget goblok, itu banget beruntungnya pengiran, nganti rata kontor kemungkinannya lho rata, naga nggak goblok, ya jadab sih tapi ya, tapi ya khusnuddan anggap saja yang sholatnya rapatipas itu jadab ya khusnuddan, tapi rata maksa mereka rata meyakinkan kalau jadab, ada heibah ada apa? kalau nanti, orang sholat itu rapatipas tapi heibah itu luar biasa ya jadab saja bareng ada heibah ada heibah itu wibah ada auranil apa? kalau nanti, orang sholat itu saya enak ide, ada heibah itu ada heibah-heibah itu mungkin ini lho rata tapi nanti santri meriki kan ya faktor itu jadab, jadi keren nabi nanti sholat itu jucuk melaku, mengharap ada heibah itu ada wasbah wasbah itu mencolat, kan yang membatalkan sholat itu dua dalam gerakan, tiga kali berturut-turut atau satu tapi fahisha kayak mencolat nabi pernah sholat itu jucuk mencolat mengharap terus setelah itu lama-lama jucuk-jucuk mundur mendadak masyuru diriwayat masyuru terkenal terkenal orang rumah ya kebangetan setelah sholat beliau menghentikan saya tidak pernah sholat di kasof Allah di kasof itu dibuka hijabnya kayak sholat ini jadi di kasof itu dibuka hijab terus saya melihat surga saya sepuntan ingin masuk tapi saya ingat karena masih di dunia dan saya tadi sepuntan melihat neraka kata nabi saya kaget kemudian mundur artinya apa? kemungkinan seperti itu itu ada tetapi bagi yang kasof tentu nabi tidak boleh dibahasakan jadab itu kasof apa nah untuk warosatul ambiyak mungkin jadab kalau saya kaget banyak ketika sholat ada orang bom wah kaget ketika saya ingin ngutang ketika sholat ada orang rumah kromi bojone banting piring kaget tapi itu justru saya mereka kaget itu orang ikhtiari jadi kemungkinan saya itu telur kasof, jadab, kaget mereka kaget itu orang apa? orang ikhtiar terus kemungkinan keempat goblok tapi kan kita diajarkan khusnuddan jadi anggapnya wabah usaha ya maksa khusnuddan ya butuh potongan ya maksa ya tak wari bahasa Arab ya karena saya itu risau juga saya ini termasuk saya itu pernah punya takriran tentang alvia sehingga saya tahu banyak lah tentang bahasa Arab tapi problem di Indonesia itu biasanya hanya belajar tidak belajar istiqmalul Arab tidak belajar nahu itu ya baik tapi tetap kita menghormati istiqmalul Arab ya kayak itu kalau satu orang pun kan dibilang antum padahal satu orang harusnya kan antah tapi istiqmalul Arab sering seperti itu orang Arab itu kalau hormat sama seseorang satu orang itu dianggap banyak orang sangking hormatnya satu orang dianggap sehingga tidak dibahasakan antah tapi antum dan itu orang Arab ya kadang gitu kadang satu orang bilang nahu bukan anak tapi nahu itu istiqmal tapi secara nahu kan satu ya antar kalau dua antum kalau kalian banyak antum itu cukup lah untuk guru ibtidak sanawi tapi kalau untuk dokter profesor itu gak boleh harus boleh antum tapi problemnya misalnya ngelatih cah cilik terus antum kanggo sopoy kanggo sopoy pak bebas kan ya repot tidak mulai cah cilik tetap akhirnya ya ada antah ada antum ada antum ada antum tapi kan nak ciliknya hilang pintarnya wis duhur ya dibebas di mana ya dong itu ini ya dong itu banget ya Quran ya begitu jadi apa di Quran itu ada ketika Nabi Musa dan Harun itu orang berapa coba jawab saja Musa dan Harun itu orang berapa dua kan di Quran itu pernah diredaksikan dua kali Inna Rasulah Robbik pakai tasniah berarti normal kan Rasulah Robbik ada redaksinya Mufrat kan Inna Rasuluh Robbik jadi tidak pakai alif tapi Mufrat itu kemungkinannya ya ya Adelun aja ya Adelun kan Musa dan Harun redaksinya kan dua kali orang yang tahu Rasuluh Robbik normal kan ada yang Rasuluh Robbik pakai apa Mufrat nah itu takwilanya itu kalau pakai Mufrat kemudiannya satu Masdar itu bilaftin wakhid laftin itu jadi Ja'a Rojulun Adelun Ja'a Rojulani Ya Adelun Ja'a Rijalun Adlun, itu jenis anak atubimastarin, kathiro, faltaziamul, ifroda, wadazkiro anak kulau jenisnya tasbikan, itu anak wadah tak jenis tasbikan merga, nak mu'anas, kagumastarku bebas malah ngajin tahu, lumayan cara jadi mufasir bisa naku, bucak orang karu-karuan mufasir kok, nasir perahisau bangku ini jadi kita tak latih, memang syaratnya mufasir, syarat dasar itu harus pinter naku, sorok, balako syukur-syukur muka sapa, nah orang ya serauh salah, semuanya betul, orang gak percaya Mbak Arwani, mesti dianggap gak percaya semua karena dianggap mewakili semua, satu figur tapi dianggap mewakili semua kan orang rosak, orang gak percaya Mbak Arwani, gak percaya bangku, jadi dianggap gak percaya semua tapi gak gak percaya Kang Ali, hamdhani, gak percaya wongiku, mesti karena buatnya masih personal tapi kalau buatnya besar, itu pasti gak percaya kiai itu dianggap gak percaya semua kiai karena mewakili buat besar ini kan Zawg Zawg, makanya disebut la ilma liman la zhokola orang yang gak punya Zawg, karena bakat dari tewa ngalim, karena gak punya Zawg dong ya aku malah ngajin aku ya macam cara tewa ngalim, aku bisa naku cuma terjemah terjemah, komentar terjemah Raisa aduh repot tapi kalau ulama salah, kalau pantes kalau balik pantes, kalau ulama bedo berarti apa? bedo kalau ulama, kalau keliru, kalau geger, ya biasa wak yang macam aduhnya salah, macam macanir rakeh kalau ulama kok salah, itu kebangetan cuma ada salah bas ya keliru, ngurah nabi kok gak boleh salah gak lucu-lucunan jadi kalau gak mau cek kitab, itu tak awur kalau salah rakeh kalau tak awur, tetap salah di sini alhamdulillah hati-hati tetap pakai jadi itu kare buat supir, harus profesional ngawur lah, itu ajak selamat tapi latihan hati-hati lah, tetap nyerempet jadi kalau ngalirin sama cek kitab, harus diwawur ngawur itu yang aman tapi hati-hati ini orang rakeh levelnya nanti kalau tidak benar saking Allah, tidak salah saking kalau terus nanti kalau mau hati-hati tetap salah salah orang batin 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 tetap 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 nah dulu pernah ada periode makro itu focal haram sama sama dulu itu ada istilah mubalek itu adalah luar biasa karena itu tentu keren orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah ayat-ayatnya Allah menyampaikan dulu ya gitu tapi lama-lama sebagian mubalek itu menyampaikan murah dan nafsi anak dudang ini batin itu menerangkan hukumnya pengirahan menerangkan nafsu ini makanya semenjak era-era modern Syed Abdul Al-Haddad itu sering duka masyur itu dukannya Syed Abdul Al-Haddad Qutbul Irshad kam min da'in yad da'i anahu da'i la'wah tapi khakekote yatu'i la'nafsi kam min da'in yad da'i anahu yatu'i la'wah tapi khakekote yatu'i la'nafsi banyak da'i yang katanya dakwa'i la'wah tapi khakekatnya mendakwakan dirinya sendiri melalui ngaji ngangi kitab ucaraqullah harus ditradisikan supaya kita hanya muji misalnya saya ngaji kuwa'i tasasiyah paling kalau kamu kagum dengan kagum Syed Muhammad karena kitab ini dikarang oleh Syed Muhammad nanti Syed Muhammad memaklumatkan diri bahwa kitab ini kesimpulan dari kitab akhirnya kita mengajak orang cinta Syed Muhammad cinta Imam Suyidi lah aku rambut burahna kan moco jadi aku pemales mau golek kamus mau maknani Dewi terus enak ngajigus bak tampo mateng kurang ngajar jadi aku pasti ini burahna mulai ini kabewangale menamakan diri khadimul ilmi buruhnya ilmu tapi saya perlu buat catat sebetulnya kiamat itu sayidul kawmi khadimuhum sebetulnya kiamat tetap bos itu aku mereka apa? sayidul kawmi khadimu jadi bos besar itu khadimu sebetulnya kawmi khadimu aku tak larat yakin gak sopan selain itu ramungkin karena kita ada aturan ini apa? orang-orang itu GR atau ujib Allah itu tetap merangkut hukum akhlak mesti sebetulnya misalnya hamdani misalnya malekatlah ikhlas gak bener gak bener nah kecuali ikhtiari ikhtiari itu kayak Rasulullah kan masuk ke warga pertama gak gelap nyapa hati um nah itu bener misalnya kalau santai-santai damaran buat itu santai mawan bucah-bucari yang rarok dalani itu gak apa-apa tapi kan itu ikhtiari ikhtiari itu yang bucah-bucamawan itu kan itu ikhtiari tapi selonang-selonang wajib dilarak kalau balik ini malik jadi ngaji Qur'an tafsir itu anggil maksudnya anggil itu ya sebetulnya gak anggil ya tapi memang harus ada ilmunya termasuk menanggali periode seolah lagi menanggali periode kalau gak ditanggali wakar roha buat maknani mekroh ya taqbal Allah minaminkum coba maknani karroha disitu walakinna wa hababa ilaikumul iman Allah mencintakan kamu supaya terus wakar roha lan mekroh na sopah Allah buat maknani gak gue bahasa mekroh mesti pikirannya santri mekroh yang ada yang dipercaya ya itu dunal haram dibawah haram kayak rokok turu bar mahrib itu hukumin apa? mekroh ya itu kacau jadi aku kufur itu mekroh orang nanti haram kacau gak? kacau kacau mulain dicorok kulo sampe nangkurek tafsir itu sebenar banyak bahaya orang yang mengkroh tafsir nganggu pendapatnya itu padahal pesan satu tiket merokok mengkroh rafir qur'an biro'yihi falyata bawa mak'adahu orang yang ngomong qur'an nganggu pendapatnya itu pesan tiket sitok ini merokok ini cara kulo muna ngandel kulom nah iswani mulang tafsir itu mulang nganggu kitab berarti kayak nganggu pendapatnya imam suyuti makili pendapatnya gurunya 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 sampai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aku ratau ngaji mau pinter bahasa nasnis nos seminar tafsir tanpa kitab aku ngomong pendapatan tapi pendapatnya pengheran menurut saya menurut saya bahamu itu koran menurut saya buca kok nak karu-karuan piyo syariat kok menurut buca kok kudu di islam no buca kok kudu di islam no buca kok kudu mau ngulangi ku koran sampai khadis itu sakral kan koran sampai khadis terus ngomong menurut buca buca yuk mustamik aja kadang ngemanduk-manduk buca buca aku rhodok kabe aku namuni rhodok ada terusan aku mau rhodok aku nambak riwayat aku tak tahu mana mau rhodok enggak boleh seperti itu kita harus terlatih terlatih sanat mulai pulang-mulang tafsir ku pede bukan karena sombong bukan menghormati Bahamun Bahamun itu murid dari Syaita Alawi beliau keahliannya memang di tafsir ya tentu semua ilmu ahli tadi keahlian spesialnya di tafsir sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir Kula Sototakre banyak karangan Syaita Alawi tentang tafsir makanya Bahamun yang murid putra Bah Zuber yang Bah Zuber ahli fekeh Bahamun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Syaita Alawi Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Bahamun ketika ngaji Syaita Alawi sehingga karangannya tentang tafsir Al-Nafahat Al-Harmiyah jadi artinya ketika saya tanpa niat sombong ketika Bahamun punya murid saya terus aku menekuni tafsir itu tidak pantas sehingga tidak pantas kalau di murid Hamdani itu mulai masalah kalau ini ahli tafsir muridnya mau cuma badai kan kata itu kemungkinannya kemungkinan itu kenemanan atau tawaduk bahwa itu kalau tawaduk ya wali maksudnya wali jadi kalau ada murid kalau mau coba mabadi pesolatan tawaduk tawaduk itu wali apa kutus nudan itu itu di peksol dilateh kutus nudan kok tak teliti nih yaa tak jasus tawaduk tawaduk lupa nganti saat ini orang mucal selam taufik mulai kalau ngiyai nganti saat ini mucal selam taufik agar khatam karena uang aku dana tawaduk orang kiyai orang mucal selam taufik aku itu juga mucal selam taufik kue macam mucal Aduh, aku mau kufe yakin Mereka sedikit-sedikit kok mau Benar doa mire hari pertama Mereka di sini Barikus doa mire serah karu-karu Cuma muridnya goblok Jadi raro salah Jajal singgur ngakna padahal ngalimin Pihak doa mire orang karu-karu Jadi kalau bahas ini malik Jadi kalau maknanya Quran termasuk Harus ada penanggalan istilah Ya sama lah, dulu istilah Mubalek itu sakral, karena baliho'ani Walau ayah dulu Seorang Mubalek itu orang yang menyampaikan Ketentuan Allah, yang menyampaikan Hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan Ayat-ayat itu sakral Lalu lama-lama Mubalek itu sebagian Ya sebagian besar, waktu itu tidak tahu Itu menyampaikan karena pede Cerita kalau diutang di Batam Dapat sekian, mesti nyindir Panita yang saya ini Kelakuan ini kelakuan Dai ilah Allah, apa da'i ilah nafsi Aku orang menggumi loh, gue yang jawab Itu zaman Syed Abdul Al-Hadat Tapi sering duka Kamindain, ya da'i anna hu da'i ilah Tapi hakikatnya da'i ilah Nafsi, karena yang dipikir Hawa nafsu Lagi ini setengah-tengah Niru Bahmun, niru orang soleh-soleh Sa'alimi Bahmunnya nak mula nganggu kitab Paling enggak kalau keluarga ini kan Ini kitab karangannya Syed Muhammad Syed Muhammad guru-gurunya puterannya Bahmun Jelas sana tegel Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itkon Kesimpulan dari kitab Itkon Yang ngara ngabah saya Syed Muhammad, ya fair Ini enggak karangannya saya Karangannya abah saya Syed Abbas Jadi dulu memang ini karangannya Syed Abbas Ketika masih Zubdatul Itkon Terus era Syed Muhammad Dimodifikasi Terus beliau cerita sanatnya Di kitab ini beliau cerita sanatnya Sampai Imam Suyu Di Imam Suyu itu cerita sanatnya Sampai Rasu Kan jelas ini pendapat siapa Versi siapa Kan jelas versi beliau Tapi nak kue tampau kitab Ini mau Yang mau ngulangi Quran kok menurut Saya itu sendiri Tapi apa yang ngaji Quran Apa yang ngaji menurut Karena tadi Paling enggak menurut Imam Suyu Dalam menafsiri ayat ini Menurut Imam Siapa saja lah Termasuk Mufasir modern sekalipun Menasal beliau credible Dipakai ulama kita Kita pakai Misalnya kayak Sha'rawi Ya kita pakai Karena guru-guru kita Pakai Syed Abbas Tentu ya kita pakai Syed Talawi Mbah Mun Kalau di Indonesia mungkin Hamka Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris Kemisbah Al-Iqlil Aku harus kecelok Wengalim Nanti saya juga biasa Al-Ibris Ya karena Karena kita butuh Butuh sanat Butuh apa Dulu tafsir Al-Ibris Itu ditulis di pondok sini Jangan kira Karena dulu Sampai tak ceritanya Kita tidak tahu kerungun Kita ceritanya Macam rapakat kerungunan Al-Ibris itu ditulis Sulaiki Bisri Dulu kan kerjasama Sampai menara KTP Mbah Nawawi Jogja Mbah Nawawi Arian dengan jenis Tenggiriki pas apa Jadi diantara KTP Mbah Nawawi Jogja Itu pas nulis Pas beliau di Tenggiriki Tenggirik Tenggirik Yang cerita aku Bapak zaman Sugeng Bapak ceritanya Sampai nulis Tenggirik Ibris Ini buat nonton komputer Terus Disini banyak termasuk Pesolatan Dulu Radian Asnawi nulis Sebagian disini Diutus Bapak ngaji Mereka seneng Rini Pondok Mereka Dibu ngaji Sepos Sekolah dipeksa Bapak Ya ada khidmat dipeksa Cari yang peksa Kamu Dhani Ali Serangragi lemas Orang peksa Dosa Ada yang KIAI Diatur Diatur Dosa Apakah Tua itu Dosa Cari yang pernah Tua Jangan Tidak Tidak Hukum Adap Tidak 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 Hukum Adap Jawab Haram Halal Jadi Tidak Maklumat Tidak Pernah Sepuh Kalau Dihomong Tidak Orang kecewa Tidak 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 Bapak Bapak Itu Pernambah Tidak Ini Cerit Cerita Sanat Itu Harus Dijaga Sanat Itu Harus Ketika Bisri Semaknani Ibris Itu Sanat Itu Dua Guru Sekaligus Mertuanya Ini Mbak Kholil Harun Itu Paman Bajibar Bajibar Bapak Bahamun Intinya Tidak Tidak Lain dari Sarang Mok Manggon Ini Rembang Tapi Kaki Kote Tidak Sarang Mbak Kholil Harun Mbak Kholil Harun Ngaji Kaka Umar Harun Ngaji Keluarga Sarang Keluarga Sarang Kaki Kote Yora Sarang Tapi Mekah Mbak Bahamun Ini Ahmad Soeb Ngaji Syed Umar Sato Kakak Habibakar Syed Jadi Ilmu Yang digawa Hakekote Hakekote Ilmu Syed Umar Sato Syed Umar Sato Tentu Punya Sanat Sampai Rasulullah Itu Keren Credible Original Karena Salusulnya Jelas Sanat Jelas